Wow. 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 Ini yang bikin Ayu Ting Ting agak minder nih. Fanny tadi dijanjikan akan di make over sama Karen Delano. Akan dipotong rambutnya. Seperti apakah penampilan Fanny malam hari ini? Siap-siap. Kita lihat silahkan Karen Delano bersama dengan Fanny. Wow. 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 Ini yang bikin Ayu Ting Ting agak minder nih. Yuk anak lu cakep banget yuk. Cantik banget. Cakep ya. Ayo sini. Cantik ya kayak. Cakep ya. Dia, dia, dia. Meriah Melina ya. Karen. Cantik banget ya. Banget jadi berubah banget. Sangat cantik lihat tuh. Si Fanny tuh kayak siapa tau? Siapa? Kayak Alda. Oh iya. Eh iya bener. Ya bener tau. Almarhumah. Ya Almarhumah. Dia ini sini. Ya cakep banget. Cakep banget kan. Betul banget. Cantik. Cantik banget. Cantik. Semakin percaya diri. Ya. Tuh. Fanny. Mereka mendekang gendang sama kang bass sama kang gitar. Fanny. Kamu seneng ya rambut begini kayaknya. Sepanjang usia kamu pernah gak kamu posisi rambutnya seperti ini? Enggak rambut sependek ini. Ini baru pertama kali? Iya. Ini katanya Abi dia gak pernah seumur hidup rambut sependek ini. Iya. Jadi ini pertama kalinya Fanny. Jadi pegang-pegang masih basah? Kayak kok masih basah? Baru jadi juga. Kira bener rambutnya masih basah? Jadi memang betul-betul terlihat mudanya. Freshnya. Ya seger langsung ya. Bener kan? Iya. Jadi katanya Fanny aku kalau kayak begini aku siap banget jadi pemenangnya katanya. Gimana Denada sebagai ketua geng alumni melihat calon bintang namanya Fanny? Kalau aku ngeliat dia ini begini ya. Untuk seorang perempuan dari rambutnya panjang itu potong ke pendek itu aja sebenarnya kan gak mudah ya. Secara mental ya. Apalagi dia bilang dia belum pernah sama sekali sependek ini. Tapi dia mau motong dan aku yakin salah satu alasannya adalah karena dia kepengen maju. Kepengen kasihan terbaik. Total tak. Bener. Itu mental juara. Betul. Panggung ini menjadi panggung Fanny. Fanny kamu cantik banget serius. Makasih. Tapi kamu juga harus membuktikan. Kalau kamu bisa mempunyai kualitas juga yang cukup baik. Yes. Dan mendapatkan dukungan banyak. Untuk sementara waktu kelasmennya kamu sementara di atas. Eh kenapa Rian? Tapi kamu juga cantik kamu harus percaya diri ya. Kamu bisa nyetapin soalnya. Iya. Makasih abang. Gue curiga ini Rian gak bercanda nih sama Nabila. Eh. Amin. Amin di amin di Indonesia. Fanny pengen mau apa? Pengen menyampaikan sesuatu oleh Fanny. Iya apa Fanny? Iya. Makasih banyak Kak Karen udah renovasi rambut Fanny. Kak Karen? Kak? Iya. Renovasi. Gue denger nih. Kak AK. Iya gue salah denger mohon maaf. Si Fanny. Tadi ngeri apa? Udah Fanny bilang gini renovasi. 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 Gue bilangnya renovasi. Apa kamu ngomongnya apa? Renovasi. Renovasi. Renovasi rambutannya. Renovasi. Ngomongnya kata gue juga denger kakak. Eh itu. Eh dia sama nih 11-12 sama gue. Renovasi rambut. Renovasi rambut. Rian, Rian. Kamu harus PD. Daftar dong daftar. Daftar teman ya. Daftar mau ngikut ke Bandung. Oke. Mau diulang silahkan mau diulang silahkan. Iya makasih Kak sudah membuat rambut ini. Wah. Seperti Cibi Marko Cane. Ngapain ini. Jangan ngikutin Ayu. Si Ayu. Ayu lu anak. Latihan gue ngomong apa yang diikutin. Lu ngomong aja sendiri. Kan lu hanya diikutin. Emang gue kan lagi berbising. Lu ngomong apa yang diikutin. Lu ngomong aja diikutin. Oke. Coba Fani apa perasaannya? Iya, iya. Fani seneng banget rambut Fani udah di Mock Aper. Di Mock Aper. Di Mock Aper. Di Mock Aper. Mock Aper. Fani. Sini. Sini. Ini si Fani ya. Udah cakep-cakep Fani. Astagfirullahaladzim. Gua mah gue rasanya pengen sekolahin lu ke paut deh. Tunggu Fani jalan dulu dong segitu. Lima langkah balik lagi kesini. Coba kasih tunjuk pemirsa di rumah. Ladies and gentlemen. Gua sih kamu ini. Fani. Cantik banget. Bagus. Terfek. Oh manja. Manja. Yang lempar itu baju. Di kelas waktu. Waduh. Cantik. Cantik. Badan-badan ini. Kawan Sunda banget. Oke. Karen. Kamu keren dan berhasil banget. Terima kasih Renvi. Baik. Terima kasih. Dia mulai sopung lagi nih. Gini. Gini. Fani. Oke. Kan tadi Fani jalan. Orang mah panggilin nama Fani. Ini anak band gini. Karen, Karen. Ya lu salah orang. Fani bukan Karen. Ayo Denada, Karen thank you silahkan duduk kembali. Siap. Terima kasih Fani sukses. Ini masih dalam memberikan tantangan kepada calon bintang. Juri kan ini kan. Mereka gak tau nih kan. Harusnya mereka duel. Tapi ada juri minta satu-satu. Iya. Berarti polanya masih sama ya. Dikasih lagu tantangan ya. Oke silahkan siapa yang mau ngasih duluan untuk siapa. Ya ayah mau ngasih tantangan gak. Mau ngasih siapa tantangan. Ke Fani atau ke Nabilah ayah. Aku dulu. Boleh. Aku mau ngasih lagu ke Fani. Buat Fani. Iya madem. Ini jangan sampe salah lagi ya. Alemong nih. Kalau Fani ini kan emang dari awal kita udah liat centil. Ya lebih ekspresif ya. Kemudian energi. Jadi kayaknya kamu memang lebih cocok lagu yang tipikalnya yang lagu-lagu yang upbeat ya. Bisa gak kamu nyanyi lagu penyakit cinta. Pikir dulu jangan dijawab. Pikir dulu. Apa madem mohon maaf? Penyakit cinta. Penyakit cinta. Pikir dulu mau. Butuh berapa lama 3 minggu kita berikan. Jangan langsung dijawab. Pikir dulu kira-kira aku bisa gak ya. Apal gak ya cocok gak ya sama aku. Penyakit cinta. Karena kan bisa diganti kalau kamu gak cocok. Ya. Silahkan Fani pikirkan baik-baik. Kalau kamu oke. Siap coba tes nada. Kamu rambutnya udah baru. Bagus. Pede aja. Insya Allah madem siap. Oh siap. Gitu dong. Siap ya. Oke siap. Oke Nabila. Mama. Oke Nabila nih kalau mama lihat ya. Dia sudah mulai bisa menyusul teman-temannya secara kualitas. Terima kasih. Jadi kali ini mama mau kamu nyanyi. Ini lagu sebenarnya mah harusnya pas ya sama kualitas vokal kamu. Gerimis melanda hati. Oh gerimis melanda hati. Gerimis melanda hati. Bisa Nabila siap. Pikirkan dulu. Pikir dulu. Lagunya berat loh itu. Bisa gak? Awalnya sih gak di ujung-ujungnya lumayan. Tapi aku rasa Nabila bisa. Karena di lagu yang pertama tadi kamu oke. Sesuai karakter Nabila aja ya nyanyi lagunya. Cukup baik loh juri ngasih lagunya yang memang disesuaikan ya. Tapi tetep mereka ini menjadi tantangan luar biasa untuk mereka. Bisa gak Neng? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau cek nada dulu gak? Boleh dong harus. Terus. Jangan sampe salah nada. Ayo. Fani dulu Fani. Tadi apa pangeran dangdut deh. Bukan. Penyakit cinta. Eh Abi jangan. Dia mah suka di track jangan Abi. Nanti dia mau nanya itu sih. Jangan gue konsentrasi dulu. Penyakit cinta. Penyakit cinta. Coba. Ben dia mau cek dulu. Dokter penyakitku. Abi ya Allah. Kalau dia meleset gue salahin lu ya. Jangan dong. Coba. Babila diri. Maaf boleh minta naik lagi. Oh naik lagi. Yuk digendong nadanya digendong. Babila diri. Sedikit lagi. Naik lagi sedikit. Oh minta naik lagi. Na 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 na. Fani coba di referennya. Na 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 na. Babila diri. Dilanda rindu. Mas. Ambil tingginya. Cukup. Dari itu. Kalau jatuh cinta. Bisa. Segitu. Aman. Kita kunci nadanya segitu ya. Nabilah. Silahkan. Iya. Bismillah. Jarak memisahkan kita. Kakak izin boleh? Turun. Iya. Turunin. 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 Jarak. Jarak memisahkan kita. Lepas sayang. Lepas. Masih kurang aman. Kutau. Lagi-lagi coba. Jarak memisahkan kita. Lepas. Kutakut. Udah pas? Kutakut kau tak setia. Oke oke oke. Aman ya? Insya Allah aman. Oke. Amin. Bila. Tadi tuh kelas main sementara kamu sementara. Baru sementara. Baru sementara. Iya. Ada paling bawah. Harus lebih semangat lagi. Oke harus lebih semangat lagi. Khususnya untuk para pendukung mereka harus semangat lagi. Karena malam hari ini menjadi malam penentu. Kita hanya memberikan tiga calon bintang untuk masuk ke babak semifinal kontes suara bintang. Dengan kata lain. Ini yang keluar malam hari ini gak akan ada dapet hadiah. Aduh. Nabilah siap ya. Kamu duluan boleh ya? Iya. Boleh. Fanny. Tidak. 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 Tidak.